Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Dan ibunya adalah At-Tahiroh, wanita yang suci, Khadijah RA Di tengah keluarga yang mulia itulah, Zainab kecil dibesarkan dan dididik Sebagai anak terbesar, ia terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga Dari merawat rumah sampai mengasuh adik-adiknya yakni Ruqayah, Ummu Klethum, dan Fatimah RA Dari sanalah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan Sampai-sampai Fatimah yang merupakan putri bungsu Rasulullah SAW Menganggap kakaknya Zainab seperti ibu kecilnya Pernikahan dan buah hati Sebagai buah dari ketelatenan didikan seorang ibu Maka tak heran, bila Zainab menjadi wanita pilihan dan kembang bagi pemuda Quraysh pada masa itu Ketika usia Zainab menginjak 9 tahun Abu'l-As bin Rabi, putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Halah binti Khwailid Menaruh hati pada Zainab dan bersegera meminta Zainab pada bibinya Khadijah Untuk dilamar menjadi istrinya Maka dengan gembira Rasulullah SAW menerima pinangan Abu'l-As Maka selang beberapa lama kemudian, terlaksanalah pernikahan mereka dan pindahlah Zainab ke rumah suaminya Indahnya kehidupan mereka sehingga pertemuan terasa begitu singkat dan perpisahan terasa sangat lama dan melelahkan Tak terasa waktu berlalu dan terlahirlah putra pertama yang mereka beri nama Ali dan kemudian menyusul umamah putri mungil mereka Ayahnya seorang nabi Pada suatu ketika, di saat Zainab ditinggal pergi oleh Abu'l-As bin Rabi' untuk berdagang Tersebarlah di Mekah sebuah kabar Bahwa telah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah Yaitu ayah Zainab Tatkala mendengar kabar itu, Zainab segera pergi ke rumah orang tuanya Untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut Sesampainya di sana, ia pun mendapatkan kabar yang benar dari ibunya Yang sangat ia cintai Juga dari pamanya Warokah bin Nawfal Bahwa ayahnya akan menjadi nabi Dan terusir dan diperangi oleh kaumnya Alangkah senang dan gembiranya Zainab beserta saudaranya mendengar bahwa ayah mereka adalah nabi utusan Allah Maka segeralah mereka menyatakan keimanan mereka atas kenabian ayah mereka Abu'l-As bin Rabi' enggan masuk Islam Sepulangnya Abu'l-As dari perjalanan dagang Zainab segera menyampaikan kabar gembira itu kepada suaminya Dengan penuh semangat ia menceritakan semua yang terjadi Dengan harapan akan membuat suaminya tertarik dan masuk Islam Akan tetapi, sayang, tawaran untuk masuk Islam dari istrinya itu Ia tolak karena takut dikatakan oleh kaumnya Bahwa ia masuk Islam hanya karena ingin mencari keridoan istrinya Zainab pun bersedih Namun ia tetap berdoa agar Allah Ta'ala akan membuka hati suaminya untuk beriman pada suatu saat nanti Ketika makin keras dan kuat tantangan kaum Quraish kepada nabi SAW Beserta pengikutnya, sebagian orang Quraish menghasut Abu'l-As dan berkata Ceraikanlah istrimu, wahai Abu'l-As Pulangkan ia ke rumah ayahnya Dan kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja Yang engkau sukai dari wanita-wanita Quraish yang terbaik Karena begitu murni dan dalam cinta Abu'l-As kepada Zainab Maka ia pun menjawab Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku Aku tidak ingin menggantinya dengan wanita mana saja di dunia ini Di saat ayah dan keluarganya di embargo Zainab hanya mampu berdoa Untuk keselamatan ayah, ibu, dan keluarga Serta saudara-saudara seakidah Waktu pun berlalu Dan embargo pun selesai Namun ternyata Datang musibah baru yang tak kalah beratnya Yaitu Wafatnya paman ayahnya Abu'l-As Yang disusul dengan wafatnya ibu yang sangat ia cintai Zainab pun dirundung kedukaan Ditambah lagi suami tercinta Belum juga lulu hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Saat itu Negeri Mekah terasa sepi bagi Zainab Ibundanya yang biasa ia jenguk Sekarang telah tiada Sementara ayahnya Hijrah ke Yathrib Bersama sahabat karib beliau Abu Bakar Kemudian saudari-saudarinya pun menyusul ke sana Tebusan untuk Abu'l-As bin Rabi Perang besar antara kaum muslimin dan musyrikin pun berkecamuk di badar Dan Abu'l-As berada di barisan kaum musyrikin Zainab menanti kabar dengan gundah gulana Tak beberapa lama berita pun datang Kaum muslimin memenangi peperangan Zainab merasa sangat gembira Akan kemenangan ayahnya Tetapi bagaimana dengan suaminya? Abu'l-As Seperti berita yang ia dengar Telah menjadi tawanan kaum muslimin di Yathrib Kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal untuk para tawanan Keluarga Abu'l-As yang kaya ingin menebusnya Tetapi Zainab ingin ia membayar tebusan untuk suaminya Maka diutuslah Amr bin Rabi Saudara laki-laki Abu'l-As ke Yathrib Sesampai di sana Ia menemui Rasulullah SAW Sambil memberikan seuntai kalung Ia berkata Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini Sebagai tebusan untuk suaminya Melihat kalung yang sangat beliau kenal Karena itu adalah pemberian istrinya Sebagai hadiah di hari pernikahan Zainab Rasulullah SAW merasa tersentuh hatinya Lalu beliau berkata Maukah kalian membebaskan Abu'l-As untuknya Yaitu Zainab Dan mengembalikan tebusannya Para sahabat menyetujui Kemudian Rasulullah SAW Membebaskan Abu'l-As dengan syarat Ia harus melepaskan Zainab Dan mengembalikannya kepada beliau Dan Abu'l-As pun menyetujui permintaan itu Meninggalkan suami dan hijrah ke Madinah Setibanya di Mekah Abu'l-As menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan Antara ia dengan Nabi SAW kepada Zainab Mendengar berita itu Zainab merasa berat untuk berpisah dengan suaminya Tetapi perintah Allah dan Rasulnya Lebih didahulukan dari segalanya Walaupun ia harus mengorbankan cinta dan perasaannya Tak lama kemudian Datanglah utusan Rasulullah SAW menjemput Zainab Akhirnya dengan sedih Zainab memberikan ucapan selamat tinggal kepada suaminya Namun ia tetap berharap Semoga Allah mempertemukan mereka kembali Berangkatlah Zainab yang sedang mengandung Belum sempurna empat bulan ke Madinah Dengan membawa suka dan duka cita Sebab perpisahan dengan Ayah Janin Yang sedang dikandungnya Kedukaan belumlah terobati Allah mentakdirkan kandungan Zainab harus gugur Sebab ia dan rombongannya dihadang oleh kaum musyrikin Sebelum sampai di Madinah Akhirnya Zainab pun sampai di Madinah Dan tak kala Nabi SAW Mendengar cerita Zainab tentang penyebab keguguran janin yang ada di kandungannya Beliau pun mengutus gerileawan dan berkata Jika kalian mendapati sifulan dan sifulan Dua orang laki-laki dari kaum Quraish Maka bunuhlah Munculnya harapan baru Enam tahun sudah Perpisahan Zainab dan suaminya berlalu Hingga pada suatu saat Abu Ash bersama kafilah dagang yang sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam Menuju Mekah Melewati Madinah dihadang oleh pasukan gerilya Rasulullah SAW Akhirnya kafilah dagang yang berjumlah lebih kurang 170 orang itu Bersama dengan ontak-ontak mereka yang mencapai 100 ekor Ditawan dan digiring ke Madinah Akan tetapi Abu Ash dapat meloloskan diri Kemana kah ia melarikan diri? Dalam kegelapan malam Dengan sembunyi-sembunyi Abu Ash bin Rabi Mendatangi rumah Zainab Zainab pun terkejut menerima kedatangannya Dan ia pun menyambutnya dengan baik Serta memuliakannya Ketika Abu Ash bin Rabi Meminta kepada Zainab Agar mau memberikan perlindungan kepadanya Zainab pun menyatakan kesediaannya Ketika Rasulullah SAW Dan para sahabatnya melaksanakan sholat subuh Terdengarlah suara Zainab berseru Wahai kaum muslimin Saya Zainab binti Rasulullah SAW Saya telah memberikan perlindungan kepada Abu Ash Maka lindungilah ia Ketika Rasulullah SAW selesai sholat Beliau bertanya kepada para sahabat Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Para sahabat menjawab Benar Beliau lalu berkata Demi Allah Aku tidak tahu sedikit pun tentang itu Sampai aku mendengar apa yang kalian dengar Sesungguhnya Semua kaum muslim Sampai yang terendah tingkatannya pun Dapat memberikan perlindungan Kemudian beliau pun menemui Zainab Untuk mengetahui kebenaran berita itu Zainab berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya Abu Ash adalah kerabat dan anak pamanku Serta ayahnya anak-anakku Dan aku telah memberikan perlindungan kepadanya Rasulullah SAW berkata Benar wahai putriku Muliakanlah tempatnya Dan jangan sampai ia berhubungan denganmu Sesungguhnya engkau tidak halal baginya Kemudian para sahabat mengembalikan harta Yang telah mereka rampas itu Kepada Abu Ash Dan ketika Abu Ash tidak berangkat ke Mekah Ia berkata kepada Zainab Mereka Yaitu para sahabat Telah menawarkan kepadaku untuk masuk Islam Tetapi aku menolak sambil ku katakan Sungguh buruk diriku Memulai agama baruku dengan pengkhianatan Mendengar ucapan terakhir Abu Ash tersebut Terasa berdebar jantung Zainab Seakan-akan ia melihat dibalik apa yang ia ucapkan Ada cahaya dan harapan Yang semoga saja dapat menerangi hatinya Yang masih gelap dengan kekufuran Abu Ash masuk Islam Sesampai di Mekah Abu Ash memberikan harta-harta yang diamalahkan kepadanya Kepada pemiliknya Kemudian ia berseru Wahai kaum Quraish Apakah ada di antara kalian Yang hartanya belum aku kembalikan? Mereka menjawab Tidak ada Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Kami telah mendapatimu Sebagai orang yang memegang amanah dan mulia Lalu Abu Ash berkata Jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian Maka Sekarang aku bersaksi Bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Demi Allah Tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam Sewaktu bersama Muhammad di Madinah Kecuali aku takut Kalian mengira Bahwa aku ingin memakan harta kalian Tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian Dan sekarang Aku telah melepaskan tanggunganku Maka Aku masuk Islam Berkumpul kembali Setelah itu Ia kembali lagi ke Madinah Untuk berkumpul kembali dengan Zainab Yang telah lama menantinya dengan sabar Di Madinah Ia disambut oleh kaum muslimin dengan gembira Lalu Rasulullah SAW Mengembalikan Zainab kepadanya Dan mereka berkumpul Dan bersatu kembali Dalam kebahagiaan Bahkan lebih baik dari sebelumnya Karena kali ini Mereka dikumpulkan dalam agama Tauhid Namun Kebahagiaan ini Ternyata tidak lama didikmati berdua Dibanding masa sulit Dan penuh kesebaran yang mereka harus jalani Perpisahan untuk selamanya Waktu berlalu tanpa terasa Genap setahun Zainab berkumpul kembali dengan suaminya Zainab Sang Mujahidah Wanita penyabar Dan tegar Itu telah kembali menghadap Sang Khalid Setelah berjuang menghadapi penyakit Yang dideritanya Semenjak keguguran kandungannya Di tengah Padang Sahara Zainab meninggal dalam usia relatif mudah 30 tahun Namun begitu dewasanya sikap Dan ketabahannya Yang patut diteladani oleh para remaja muslimah Yang datang sesudahnya Kepergian Zainab meninggalkan Abu'l-As Seorang diri Mengenang masa-masa indah Yang telah mereka lewati bersama Dalam suka dan duka Hanya dua buah hati mereka Ali dan Umamah Yang kini menjadi pelipur lara Kedukaan pun menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepergian Zainab Membuat beliau sangat berduka dan bersedih Membuat kesedihan yang lama terkenang kembali Yaitu ketika melepas kepergian istrinya Khadijah Dan putri keduanya Ruqayah Beliau pernah bersabda tentang Zainab Putri sulungnya ini Dia adalah putri terbaikku Ia dirundung musibah Disebabkan olehku Begitulah kehidupan seorang muslimah sejati Sebagai seorang anak Istri Dan ibu Yang senantiasa patut diteladani Seorang wanita sederhana Dan bersahaja Tak pernah lena karena Kedudukan ayahnya yang mulia Wanita yang tak pernah menyerah Dan berputus asa Di dalam jiwanya Terdapat kesabaran Dan keagungan Yang mengalir dari ayahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah meridui Dan merahmati Zainab Amin Demikian Wallahu A'lam Terima kasih telah menonton